Sehingga hal itu menjadi pertanda yang sangat jelas sekali Bahwa kehadiran Megawatt ini adalah kehadiran yang membuat semua kalangan pemain Respaq terharu Bisa mengungkapkan ekspresinya sampai dengan bisa bercanda satu sama lain Mari kita tunggu akan seberapa kocaknya Layadam yang terlihat agak bosanan sekaligus jarang interaksi Menyat Layadam belum dekat dengan Mega karena waktu yang sangat jelas Memang lucu sekali kebersamaan di antara para pemain Respaq satu sama lain Ada yang unik-unik seperti bersanda dan tentunya ada juga yang memang serius Para pemain Respaq ini memiliki karakter yang cukup berbeda ketimbang tim-tim yang lainnya Dimana tampaknya lingkungan yang dibentuk oleh Kohejin sukses menciptakan kebersamaan yang sangat tinggi sekali di antara para pemain Apalagi jika Respaq musim ini dipimpin oleh Jim Heson malah tambah lawak sekali Mungkin jika di musim sebelumnya saat kepemimpinan Lee Soe-yung Beberapa pemain cukup serius di luar lapangan maupun di dalam lapangan Dalam untuk kasus dari Jim Heson ini sangat berbeda berbalik drastis Dimana sikap sang kapten tampaknya membuat nyaman seluruh para pemain saat berada di atas lapangan Gendati demikian jika kita melihat bagaimana kebersamaan para pemain Respaq ini sangat lucu-lucu sekali Walaupun mereka beda orang tua, walaupun mereka bukan keluarga Akan tetapi kebersamaan di antara para pemain ini seperti keluarga yang selalu melindungi satu sama lain Hal inilah yang mungkin membuat banyak sekali para penggemar di Indonesia Bapak Apalagi perhatian tim kepada Mega ini sangat besar Dan tentunya perhatian tim kepada Mega ini seperti keluarga satu sama lain Walaupun jauh, mereka selalu kompak melindungi Mega dimanapun saat berada di atas lapangan Namun di berbagai momen yang lucu itu, ada satu momen yang unik sekali dan bikin baper semua orang Dimana saat Mega Oti menularkan kelucuan orang Indonesia kepada Pak Kaimin Ya Pak Kaimin sendiri memang adalah salah satu idolanya para pencinta Respaq di Indonesia Tidak ada yang tidak mengenal Pak Kaimin Dimana kehadiran bintang asal Korea itu digandrungi oleh semua para penggemar Mungkin jika Mega Oti adalah satu-satunya pemain Respaq yang memiliki fans terbanyak di Indonesia Maka Pak Kaimin adalah satu-satunya pemain Korea yang sangat dicintai oleh para penggemar di Indonesia Apalagi oleh kaum Adam yang sangat menggilai sosok Pak Kaimin tersebut Memang dibalik kecantikannya tersebut, Pak Kaimin sikapnya yang ingin itu seperti menambahkan aura Namun itu hanyalah ketika bersama pemain Respaq Kalau bersama Mega Oti akan sangat berbeda sekali kasusnya Dimana Mega siap-siap mengubah Pak Kaimin jadi tambah lucu dan sangat imut sekali Jadi pada momennya itu Mega Oti sekaligus Pak Kaimin tengah berdiri bebarengan Dimana Pak Kaimin sendiri sepertinya ia tengah mengobrol Semua pemain fokus saat itu karena mereka masing-masing tengah menunggu bagian dipanggil Untuk pegelaran gelar juara Mega yang agak sedikit gabung langsung mengajak Pak Kaimin bercanda Awalnya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh Namun lama-kelamaan kaum malah makin lucu Dimana Mega Oti berekspresi kocak seperti ingin memukul Lalu gerakannya sangat lucu Dengan sangat polis sekali Justru Pak Kaimin saat itu malah meniru Mega Oti Dan dirinya memperagakan gerakan kocak Mega Yang gak bisa diam saat bebarengan satu sama lain Pak Kaimin yang mendengar cerita kocak Mega Oti pun ditiru oleh Pak Kaimin Tilihat bak itu Pak Kaimin begitu sangat polis Dimana mendengar Mega Oti mengobrol sampai niru-niru loncat-loncat Emang benar-benar kocak tingkah Mega Oti Yang Indonesia pride banget dalam bercerita Namun apa yang menarik dari itu semua Adalah ekspresi Layedam Ya Layedam sampai gak ngerti amai yang dilakukan oleh Mega Oti Dan Pak Kaimin tersebut Dimana mereka bertingkah seolah-olah asik sendiri Awalnya Layedam memperhatikan Namun saking gak ngertinya Karena bosan menunggu ekspresi mukanya pun tambah datar Seolah-olah Layedam aneh dengan kelakuan kocak Dari Mega Oti dan Pak Kaimin tersebut Namun entah belum ketularan virus lucu Mega Oti atau apa Tapi Layedam ini tampaknya benar-benar gampang gabut sekali Bahkan alih-alih ikut ngobrol Ataupun asik dengan pemain respak yang lainnya Layedam sampai ngelamun saat itu Padahal pemain respak tengah sibuk-sibuknya ngobrol Cukup lucu juga Sebenarnya ngeliat tingkah Layedam saat di Taiwan ini Dirinya sampai tertidur karena naga bud Dan sepertinya entah apa yang dipikirkan Layedam Namun tampaknya sampai saat ini belum ada yang tahu Bagaimana sikap dari Layedam tersebut Apakah dirinya benar-benar ngerti ataupun tidak Namun yang menjadi perhatian jelas kali ini Adalah bagaimana luar biasanya sikap Mega Oti Yang Mega Oti tampaknya memang menjadi Satu-satunya pemain asing dari respak Yang paling akrab dengan siapapun Maitu dengan Haimin, Jemenson ataupun yang lainnya Mega selalu bersikap baik Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas Itu adalah bagaimana Mega mengambil sikapnya tersebut Dimana lagi-lagi dirinya menularkan kebiasaan Indonesia Kepada pemain respak Ya Haimin yang begitu setengah seru sekali pun berubah jadi kocak Kemungkinan next yang selanjutnya adalah Layedam Yang akan keluar ke kocakannya Karena jujur saja Yang Haimin saat masih dipimpin oleh Lei Soe-yung Adalah orang yang paling jutek Dan jarang sekali interaksi dengan Mega Oti Akan tetapi setelah itu Semua langsung berubah drastis Dimana Haimin adalah orang yang paling kocak Kemudian Bukilis yang selalu kesepian pun berubah drastis Dimana justru Bukilis malah semakin membaik Dalam berinteraksi terutama dengan Mega Oti Ya inilah luar biasanya Mega Oti Dirinya adalah pemain asing dari Indonesia Dirinya bukanlah sosok pemain yang bermain di Korea Akan tetapi kehadirannya itu selalu menjadi prima donna Dari jajaran para pemain respak yang lainnya Dimana kehadiran Mega selalu menjadi serotan utama Siapapun saat berada di atas lapangan Sehingga hal itu menjadi pertanda Yang sangat jelas sekali Bahwa kehadiran Mega Oti ini Adalah kehadiran yang membuat semua kalangan Pemain respak terharu Bisa mengungkapkan ekspresinya Sampai dengan bisa bercanda satu sama lain Mari kita tunggu Akan seberapa kocaknya Leia Dam yang terlihat agak bosanan Sekaligus jarang interaksi Menyat Leia Dam belum dekat dengan Mega Karena waktu yang singkat Mega justru untuk saat ini lebih fokus ke Bukilis Ketimbang Leia Dam sendiri Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega Dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya Masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!